Kita ke informasi berikutnya, Gunung Api Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, mengalami erupsi selasa malam. Imbas erupsi lebih dari 800 warga dievakuasi. Berdasarkan pengamatan PVMBG, pada 16 April, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Gunung Ruang mengalami erupsi. Sementara pada 17 April, pukul 1 dini hari, erupsi eksplosif kembali terjadi dengan durasi kurang lebih 2 menit. Imbas erupsi, 828 warga dievakuasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut sebanyak 45 jiwa mengungsi di gedung BPU Kecamatan Tagulandang dan 783 jiwa di rumah kerabat di daratan Pulau Tagulandang. Terima kasih.